Halo Sobat Kupas Tuntas, dalam cerita One Piece, bajak laut rambut merah Akagami yang dipimpin oleh Yonko Seng sebagai kaptennya sebagai kelompok bajak laut yang disegani di dunia One Piece. Tentunya, kru bajak laut Seng ini sangatlah kuat. Anggota kelompok mereka dikenal seimbang, baik dari segi kekuatan maupun nilai bonti. Kupas Tuntas sudah merangkum 10 kru bajak laut rambut merah terkuat di dunia One Piece. Monster Monster adalah seekor monyet yang sering terlihat duduk di bahu Bound Spong. Meskipun hewan, Monster dianggap menjadi salah satu kru bajak laut rambut merah. Keahlian Monster yang baru diketahui adalah mengganggu lawannya. Bong Pons adalah seorang musisi di kapal Seng bersama dengan Monster. Kemampuan bertolong Bong Pons luar biasa. Dia memiliki pukulan yang sangat kuat. Hongo Hongo telah membuktikan dirinya sebagai pertarung hebat di antara 10 kru bajak laut Seng. Diketahui, Hongo menggunakan poler arm yang berarti dia ahli dengan senjata. Ia juga menggabungkan senjatanya dengan haki. Howling Gabe Howling Gabe memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata karakter One Piece. Dia menyerang dan melukai musuhnya dengan cara melonglong. Selain itu, Howling Gabe juga menguasai persenjataan haki dan observasi haki. Wilding Snake Snake merupakan guru tertua bajak laut rambut merah. Selain disebutkan menggunakan haki, Wilding Snake menggunakan senjata untuk bertarung dan melapisnya dengan haki tingkat tinggi. Lime Juice Lime Juice sosok bajak laut yang bertarung menggunakan kapak atau tongkat listriknya. Sebagai perwira elit, ia cukup ahli dalam menggunakan haki. Lime Juice memiliki kemampuan bertarung yang sangat lincah. Yasop Yasop merupakan sosok ayah dari Usop yang sama-sama ahli dalam menembak. Seperti yang diketahui, Yasop menjadi tiga komandan teratas bajak laut dan petarung bajak laut rambut merah. Sebagai penembak jitu yang luar biasa, Yasop juga menggunakan observasi haki yang dapat melihat masa depan tanpa batas. Lucky Rock Lucky Rock adalah salah satu kru bajak laut saing terkuat, kedua setelah Bexman. Dirumorkan jika bontik di kepalanya sangat tinggi. Dia adalah pengguna haki yang sangat baik dan menyerang dengan mengubah dirinya menjadi bola. Benz Bexman Benz Bexman adalah wakil kepala bajak laut rambut merah. Di cerita One Piece, Bexman sering digambarkan sebagai bajak laut perkasa dan sebagai kegelapan bagi cahaya Seng. Dia bertarung menggunakan senjata atau tembakan, dan haki miliknya melebihi seorang laksana laut. Oleh karena itu, Bexman menjadi orang terkuat kedua di kapal Seng. Seng Inilah sosok kru bajak laut rambut merah terkuat, yaitu kapten mereka sendiri, Seng. Sebagai Yonko, Seng merupakan bajak laut yang ditakuti di dunia baru. Kekuatan haki penelakunya tidak diragukan lagi. Seng dapat membuat Admiral gemetar. Bahkan dia disebut sebagai pembunuh observasi haki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!